Welcome to my channel, David Dorkas Oficial Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang soal SMA UI 2019 Pastinya soalnya adalah soal biologi yang dibahas ya, bukan soal yang lain Oke, SMA UI, seleksi masuk Universitas Indonesia 2019 Dan di video ini khusus saya akan bahas satu soal saja Supaya apa? Supaya materinya lebih detail ya Oke, bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita lihat, ini dia Oke, soalnya demikian Dalam kondisi apakah kloroplas mempunyai kemiripan seperti mitokondria? A. Keduanya dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi B. Morfologi keduanya mirip satu dengan lainnya C. Keduanya mengandung DNA dalam jumlah besar D. Keduanya ditemukan dalam sebagian sel bakteri dan tumbuhan E. Keduanya memiliki sistem membran dalam dan luar Oke, ini topiknya mengenai kloroplas dan mitokondria Mereka adalah sama-sama organella ya Tapi kita lihat apa menjadi perbedaan dan persamaannya Langsung saja kita lihat, ini dia Nah, ini sudah saya gambar ya Mengenai gambar umum, struktur, kloroplas dan mitokondria Sebenarnya dari gambarnya sudah beda ya Dalamnya apalagi Nah, persamaannya disini Mereka sama-sama organella cell Tapi kategori tipe membran rangkap atau membran ganda Artinya apa? Mereka sama-sama memiliki membran luar Paling luar itu ada ya Dan membran dalam Itu yang paling umum dari mereka Nah, kalau kita lihat dari perbedaannya Perbedaannya cukup banyak ya dibandingkan bersama Pertama, ya pasti gambarnya lah Strukturnya, morfologi luarnya itu berbeda Bentuknya pun sebenarnya sudah berbeda ya Nah, yang kedua itu fungsinya Kloroplas itu dikenal sebagai tempat terjadinya Fotosintesis pastinya ya Sementara mitokondria tempat terjadinya respirasi sel Dan kloroplas itu identik kepada tumbuhan, alga Kalau mitokondria itu, itu bisa ya Baik prokaryot atau eukaryot bisa Nah, berikutnya lokasinya di mana? Tempatnya Kalau kloroplas, kalau ini poin ini sebenarnya sama Ada yang sama, ada yang beda ya Kloroplas dan mitokondria ada ditemukan di tumbuhan Namun, kloroplas tidak ditemukan pada hewan Mitokondria ditemukan pada hewan Kloroplas dan mitokondria sama-sama tidak ditemukan pada Bakteri atau prokaryot Karena bakteri itu kan prokaryot ya Dia hanya memiliki yang namanya ribosom Nah, kira-kira seperti itulah untuk gambaran persamaan dan perbedaannya Oke ya Nah, sekarang kita lihat masalah jumlah DNA Antara kloroplas dengan mitokondria Bagaimana sih sebenarnya? Siapa yang paling tinggi? Kalau kita cek di sini Di tumbuhan Arabidopsis Itu jumlah DNA kloroplasnya itu 154.312 base pair Artinya pasangan basah ya Pasangan basah di sini maksudnya berarti Guanin dengan sitosin Berpasangan adenin dengan timin ya Jadi pada contohnya di sini Arabidopsis itu 154 ribuan Nah, kalau misalnya jumlah DNA di mitokondria Itu ada 16.568 base pair Jadi kalau dibandingkan sebenarnya lebih tinggi ya Lebih tinggi di kloroplas daripada di mitokondria Kalau dari segi jumlahnya Oke Nah, sekarang kembali ke soal ya Dalam kondisi apakah kloroplas mempunyai kemiripan seperti mitokondria A, keduanya dapat menganfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi Ini salah Kenapa? Karena ini hanya untuk si kloroplas Mitokondria kan tidak Jadi yang pilihan A ini adalah salah Yang B, morfologi keduanya mirip satu dengan yang lain Tidak ya Tadi kan sudah kita bahas Strukturnya itu berbeda Gambarnya berbeda Jadi yang B ini jelas-jelas salah C, keduanya mengandung DNA dalam jumlah besar Yang paling besar tadi siapa? Kloroplas ya Ya, yang paling besar tadi kloroplas dibandingkan daripada si mitokondria Jadi salah juga D, keduanya ditemukan dalam sebagian sel bakteri dan tumbuhan Kalau kloroplas mungkin iya ya Mungkin Karena sebagian ada yang bakteri autotroph Tapi kalau mitokondria sama sekali enggak Jadi salah ya E, keduanya memiliki sistem yang berandalam dan luar Benar Seperti persamaan tadi di sebelumnya ya Oke, jawabannya adalah E Bisa dipahami adik ya Oke Demikian pembahasan soal kali ini Semoga video ini bisa membantu khususnya adik-adik dalam persiapan SIMA UI 2020 ya Oke, intinya pahami konsep yang sudah dijelaskan Karena dengan mulai konsep maka akan mudah memahami dan mudah dimengerti Oke, jangan lupa subscribe, like, share, komen Sampai ketemu di video berikutnya Oke, terima kasih Thank you